Kembali terpilihnya Roy Nirwan sebagai Ketua Perbakin Kaltim menyisakan pekerjaan rumah besar, yakni mengembalikan tradisi medali cabang olahraga menembak di multi ajang pekan olahraga nasional. Semenjak pon 2008 lalu cabur menembak tak pernah absen meraih medali. Hanya saja pada pon Papua 2020 lalu tak satu pun medali berhasil dibawa pulang penembak Kaltim. Ketua Harian Koni Kaltim Husin Syah yakin Roy Nirwan mampu membawa Perbakin Kaltim kembali berprestasi di kancah nasional, khususnya pekan olahraga nasional pon ke-21 di Aceh Sumut 2024 mendatang. Mudah-mudahan untuk pon 2024 di Aceh Sumut, atlet kita sudah bisa. Makanya saya sampaikan tadi supaya caburnya bersiapan atletnya untuk perakon dulu yang penting. Karena kalau sudah di-launch perakon, dia berarti punya kesempatan untuk bertanding di pon. Sementara itu, Ketua Pengprof Perbakin Kaltim Roy Nirwan cukup optimistis bisa meloloskan banyak atlet pada perakon. Hanya saja dia tak ingin memasang target mengingat Kaltim di dominasi atlet muda. Di sisi lain, dia mesti mengembalikan mental bertanding atlet senior yang pernah meraih medali pada pon 2008. Cuma kita nggak tahu, kita masih punya ada satu tahun. Siapa tahu anak-anak kita kan, ini kan ada anak kita yang betul-betul berbakat. Mudah-mudahan itu ya, kita berusaha tetap maksimal. Tapi saya tidak mau targetkan mereka. Ini anak-anak kecil nih, bahaya nih kalau kita kasih load yang terlalu berat, bisa jeblok mereka. Jadi saya nggak mau kasih load. Nah, sekarang sambil kita tetap berharap dari atlet-atlet tua kita, atlet-atlet yang tahun 2008 kemarin kita pakai, masih ada beberapa, masih ada 2-3 orang. Ya saya nggak tahu, mereka masih, kita tetap kirim mereka terus nih. Tetap kita maksimalkan mereka, di binlat aja apa semua ada. Tapi ya, saya berharap bahwa dari mereka masih ada, ya masih bisa menyembahkan. Saya berharap.